Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersadar Dalong Headline News Harian Poskota Edisi Minggu 26 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di poskota edisi kali ini Di antaranya seorang ibu dan anak ditemukan tewas tergeletak di lantai dan kamar rumahnya di Depok Jawa Barat dengan kondisi mulut mengeluarkan busa Berdasarkan informasi yang diinpun sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Korban Ninyoman A 52 tahun dan putranya Ikadek B 39 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa oleh para kerabat yang akan bersiraturahmi Korban diduga bunuh diri Awal diketahui dari kecurigaan saudaranya yang menelpon korban tetapi tidak diangkat dan pintu rumah tidak dalam terkunci Menanggapi hal tersebut, kandid restrim Polsek Sukmajaya AKP Harun Roshid mengatakan dari hasil olah TKP tidak ada yang mencurigakan Selain itu tidak ada juga tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan visum luar pada korban Dari masing-masing jasad dari mulut mengeluarkan busa dan jasad berada di dua tempat yaitu lantai rumah dan kamar putranya Berita selanjutnya berita kriminal Pembunuh ustad di celduk yang tewas ditembak usai sholat maghrib berjamah di majid kabarnya telah ditangkap Dari informasi yang diperoleh, pelaku adalah pengendara sepeda motor yang terekam CCTV Seperti diberitakan, terduga pelaku penembakan Ustadz Arman alias Alek di Tangerang terekam CCTV Video itu diunggah akun Instagram merekam Tangerang pada Kamis 23 September 2021 Dalam video terlihat seorang pengendara sepeda motor berhenti di dekat tembok sekolah persis di depan gang Usai berhenti, ia terlihat melihat situasi dan kondisi di sekitar jalan Tak lama terlihat seseorang berlari dengan kencang melewati arah gang rumah Ustadz Alek Pelaku yang berlari tersebut diduga sebagai pelaku yang menembak Ustadz Seorang sumber menyebutkan bahwa pelaku berinisial M Dari M diperoleh informasi bahwa pelaku merupakan suruhan alias pembunuh bayaran Memberi order pembunuhan adalah seorang pengusaha yang sakit hati lantaran istrinya dilecehkan oleh sang Ustadz Cerita utama terakhir yang menjadi surutan poskota Di edisi kali ini masih dari serial kisah rumah megah yang disebut sebagai kerajaan di Pandeglang, Banten Di edisi kali ini poskota menyuguhkan dari pengakuan santri yang menuntut ilmu di kerajaan tersebut Menganggap sang Baginda pemilik rumah sebagai Satria Piningit Para santri yang bernaung di Istana Angling Dharma meyakini jika Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus Sosok pilihan mitologi Ramalan Jayabaya yang akan membebaskan umat manusia dari kemiskinan dan kesusahan hidup lain Selain julukan Baginda Raja, Iskandar Jamaluddin juga disebut-sebut sebagai Satria Piningit karena kedarmawanannya Ki Jamil menunjukkan hasil tulisan tentang Satria Piningit yang ditulis langsung oleh Iskandar Dalam bentuk ukiran di sebuah kayu di Istana Angling Dharma yang megah itu Sekedar diketahui, Iskandar Jamaluddin Firdaus diketahui berusia 70 tahun dan dikebarkan mengaku sebagai Raja Angling Dharma Iskandar mendapatkan gelar raja dari sebuah mimpi gaib pada tahun 2004 setelah bertapa di gunung Iskandar diketahui memiliki 4 istri 2 istri tinggal di rumah megah yang kerap juga disebut pada Pocan Satu istri tinggal di salah satu rumah di Kecamatan Menes dan lainnya tinggal di rumah di Tenjo Lahang, Kecamatan Jiput Demikianlah beragam informasi menarik yang kami hadirkan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas Postkota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, pelesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh